Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Jamal Orsin guys Terima kasih sudah klik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen Dan juga subscribe Karena subscribe itu gratis Jangan lupa Nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian update terus Terkait mengenai video-video Terbaru dari Jamal Orsi Nah Alhamdulillah Keadaan sore hari ini Memang hujan deras Dan ketika hujan deras Pasti kita tidak harus Menyiram tanaman angrek guys Namun untuk di video kali ini Kita hanya sekedar Vlog aja Melihat keseharian Yang sering dilakukan Di kebun anggrek guys ya Dan ini kita sedang Memberikan penyangga kawat Bah Ini dikasih penyangga kawat Biara apa bah? Supaya jangan miring Supaya jangan miring? Miring-miring Oh supaya jangan miring-miring Emang pertumbuhannya beda Kalau miring sama Apa namanya Sama lurus gitu Dikasih penyangga gitu Beda pertumbuhannya Beda? Beda Oh Miring juga Waduh Berarti ini hal sepele Tapi harus Dilakukan ketika kita Merawat anggrek Jadi untuk kondisi miring itu Berarti pertumbuhan anggrek Juga tidak cepat Begitu bah ya Jadi teman-teman ya Yang di rumah Kalau melihat tanaman anggreknya Yang kondisinya miring-miring Itu sebenarnya Menghambat pertumbuhan juga ya Nah contohnya Seperti ini nih Nih Wah ini nih Ini Bang Gigon lagi nih Ini kondisinya miring Bang Gigon Jadi harus dikasih penyangga kawat ya Bang Gigon ya Nah Dikasih penyangganya Di depan atau di belakang? Posisinya Di depan Di depan ya Kenapa kalau di belakang? Harus di depan Nah Seperti ini Nah Jadi Naruh penyangga kawatnya itu Kita harus di Di depan Kalau di belakang nanti Ketika tumbuh tunas Dia akan membentur Bahaya Begitu Nah Seperti ini Untuk tutorial membuat penyangga kawatnya Kita sudah buatkan linknya ya Di video sebelumnya Nanti saya cantumkan di link Deskripsi di video ini ya Nanti kalian tinggal cek aja Untuk Penyangga kawatnya Seperti ini nih Biasa Sudah kita buatkan ya Nanti di link deskripsi Saya cantumkan Untuk cara membuat kawatnya guys Wah Ini kondisinya Memang subur-subur Sehat-sehat guys ya Ini campuran aja jenisnya Ada Ari Danggrin Ada Kaisar Warawan Ada Burana Sansan Pokoknya ini campuran aja nih Tuh Mantap guys Ada Nofon Star Drive Dan lain sebagainya guys Ini ketika kita untuk Supaya anggar kita berdiri Apa aja nih yang disiapkan mbak Salah satunya Tali 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 Terus Sama kawat aja Iya Berarti ketika kita melihat Posisi anggrek miring Yang harus kita siapkan adalah Tali untuk pengikatnya Ya sebenernya Tidak harus Menyangga Seperti ini aja sih Ya sekreatifnya kita aja ya Pakai kayu juga bisa Pakai Ya Sekreatif kita lah ya Istilahnya begitu Agar Pertumbuhan anggrek kita Jika tegak Itu akan berpengaruh juga Seperti itu guys Nah itu kondisinya miring tuh Bang Igon tuh Nah kita Lihat aja ya Tutorialnya nih Ini kita sudah sediakan kawat juga Nah Kita cari yang Memang sesuai Panjangnya ya Nah seperti ini Posisinya jangan lupa Di depan ya Nah di depan seperti ini Tuh Posisinya di depan Agar nanti Ketika ada tunas baru tumbuh di belakang Tidak membentur Nah Ini ya Saya ulangi lagi nih Biar kita Ya sedikit ilmu Tapi bermanfaat gitu ya Kita ikat Pelan-pelan ikatnya Agar Anggrek kita pun berdiri dengan tegak Setelah kita kasih ikan penyangga Ini kita kasih penyangga semua ya Karena posisinya miring Agar terlihat Elegan Dan itu hasilnya tuh Dan begitu tegak semua guys Ya bagi gon Aduh Senyum dong bagi gon Senyum dong bagi gon Nah untuk anggrek campurannya Bisa random ya 6 pohon 285 ribu guys Harga spesial Gemuk-gemuk guys Ini nih 6 pohon aja Gak apa-apa 285 ribuan aja ya Untuk per 6 pohonnya Tapi Gak boleh pilih warna Campuran Random Alhamdulillah nih Udah reda juga nih Ujahnya Allahumma soiban Nafihan Oke guys Mungkin itu saja Video dari Jamal Urci See you next time And bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa